Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan memasang gugling manual di Yamaha Jupiter MX All yang mana kemarin sudah kita kerjakan tetapi karena partnya tidak cocok jadi terpaksa kita beli yang custom apa itu custom ya saya juga tidak tahu oke mari kita periksa pelengkapannya perbedaannya yaitu dengan Jupiter MX yang asli dari pabrikan yaitu di bagian sisi sebelah depan lebih pendek jadi nyangkut makanya kalau beli hati-hati jaraknya kurang lebih sekitar 1 mili 1 cm ini harus diperhatikan ini pasti sama mudah-mudahan sama kemudian kita mendapatkan tuasnya berikut holder penyetelnya sudah ada ini untuk sepion botnya lengkap tinggal pasang ini adalah klipnya untuk yang diatas beringnya juga ada pernya kemudian tuasnya kemudian apanya ini saya juga nggak tahu ini adalah kelengkapan untuk di bagian di dalam di sini ingat jangan salah kalau salah nanti tidak awet di posisinya seperti ini mudah-mudahan ini langsung mudah-mudahan ini langsung PNP plek nempel wena langsung ready karena kendalanya sepeda motornya yaitu untuk diangkatan awal sangat tidak tidak bertenaga atau loncat-loncat seperti kuda kemudian kita rangkai hasilnya kita pasang kemudian hasilnya nanti ada pelumasnya sendiri jadi tidak perlu dilumasi oke nah posisinya kita melihat nanti karena kita tidak tahu seberapa posisinya nanti oke kurang lebih seperti ini kalau kita pasang di motornya oke jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu aktifkan lonceng notifikasi supaya rekan-rekan tidak tertinggal video terbaru dari kami ini mari kita menuju TKB kemudian kita pasang di motor untuk sprocketnya atau kampas ganda harus dimatikan caranya agar agar tidak oleng atau nanti hasilnya presisi posisi pengelasan harus berada pada kruk asnya atau as kreknya dengan cara ini hanya untuk pegangan saja jadi di bagian terdekat kita las karena ini memang sudah minta ganti jadi kita las saja tidak masalah jelas kemudian tiga titik ini tidak lengket tidak masalah karena kita akan tujuan pengelasan yang kuat yaitu dibaliknya disini disini harus maksimal minimal seperti ini yuk untuk kampas gandanya tidak kami lepas karena untuk menambah torsi di atas karena kalau dilepas mungkin enak bagian bawah tapi top speednya tidak ketemu jadi seperti itu kalau untuk biar mudah atau aman di saat pengelasan bagian depan sini giginya ini harus dibungkus menggunakan kain atau apapun yang penting apabila ada dari sini seperti cipratan elas tidak merusak gigi nanasnya atau gigi primer oke kita pasang ini sudah mati lalu kita baut jangan lupa dikencangkan kita tidak merusak part yang asli karena apabila nanti akan distandarkan lagi mudah tidak banyak biaya oke oke periksa periksa juga karetnya barangkali kocak diganti kalau ini masih oke kita pasang tidak 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 lupa ini mau prodera tukar ini mas ya mudah ini ternyata harus disusun disusun secara perlahan disusun secara perlahan ini ngantel tapi di atas posisinya harus pas untuk menghadapnya tampas koplingnya yaitu satu arah misalkan yang tajam ke depan ya ke depan semua ke belakang ya ke belakang semua begitu saja sih menurut saya itu teori saya sebarang atmurnya jangan lupa dipasang nanti tidak terpasang akan konyol 4 kali sudah cukup bearingnya harus terpasang dan kita tes terlebih dahulu oke sampai jumpa oke packingnya masih pakai yang lama jangan tidak bocor sebelum dibaut semua karena kita belum tahu ini berfungsi atau tidak sebaiknya dibaut 4 atau 6 terlebih dahulu untuk memastikan kinerja obengnya kemudian kita rangka yang di bagian tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah terpasang sepertinya ini isinya kurang dalam selingnya kita coba akali apakah bisa mudah-mudahan terima kasih sebenarnya bisa tapi harus menggunakan trik-trik 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 Oh ini kurang Hai langsung obangnya ini kurang lebar iya gitu jembang kita jembang dan bisa masuk Oke sudah masuk kemudian barangnya kita pasang Oh apa-apa sih ditanggannya bisa saya kenal enggak seperti ini enggak nyilai Hai ini lagi serta Hai baik-baik kau kilometer masuknya hei orang tadi setelah ini nanti jika kurang masih bisa di setel lagi oke akan kita pasangi baut-bautnya kemudian akan kita tes eeh eh 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 Hai 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 Oh 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 Wah Lihat aku masih bini Iya Dilek Dilek Hai 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 Oke akan kita coba sementara seperti ini dulu karena untuk proses pengetesan Apabila dipasang semua nanti jika ada masih kurangnya harus bongkar lagi nanti capek Hai Akhirnya sebelum terpasang semua tes dulu Hai Hai Jangan Hai 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 Wah Kita coba untuk jalan Hai 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 oke akan kita rapihkan tinggal rapihkan bodi tidak perlu kita video yang penting koplingnya sudah bisa berfungsi secara sebagaimana maksudnya oke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya rekan-rekan semua tidak tertinggal video terbaru dari kami dan jangan lupa di share ke rekan-rekan agar tidak tertinggal video terbaru dan rekan-rekannya pun tahu untuk cara merubah kopling manual oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh